Hai Sobat Info Apa yang kamu pikirkan ketika mendengar Bank Swiss? Bank yang terkenal karena memiliki keamanan dan kerahasiaan yang tinggi sejak abad ke-18 ini menjadi salah satu tempat favorit bagi beberapa konglomerat dunia. Ada dari kalangan pengusaha, pejabat, atau orang-orang yang mendapatkan hartanya secara ilegal. Bank Swiss menjadi tempat favorit bagi mereka yang menghindari audit dan pajak tinggi di negaranya. Lalu seperti apa Bank Swiss sebenarnya? Yuk kita bahas! Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan info video terbaru dari kami. Inilah fakta-fakta perbankan di Swiss. Perbankan di Swiss dimulai sejak abad ke-18 melalui perdagangan-perdagangan di Swiss dan selama berabad-abad tumbuh menjadi industri yang kompleks, teratur, dan mendunia. Dimulai sebagai cara untuk melindungi kepentingan perbankan Eropa yang kaya, kerahasiaan perbankan dan nasabah di Swiss telah diatur dalam perundang-undangan sejak tahun 1900-an yang secara teratur ditegakkan untuk melindungi informasi nasabah. Kerahasiaan perbankan Swiss dikodifikasikan pada tahun 1934 dengan disahkannya Undang-Undang Federal tentang bank dan bank tabungan. Undang-Undang tentang kerahasiaan ini tercatat dalam Pasal 47 Undang-Undang Federal. Pengesahan Undang-Undang ini menjadikan Swiss sebagai rumah bagi Undang-Undang kerahasiaan perbankan yang paling ketat dan luas di dunia. Undang-Undang ini disahkan oleh Majelis Federal Konfederasi Swiss pada tanggal 2 Februari 1934 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 1935. Undang-Undang ini sudah mengalami beberapa amendement dengan statuta alternatif untuk memperluas dan mengurangi kekuasaan yang diatur dalam rangka aslinya. 7 Fakta Sistem Perbankan di Swiss The Swiss Financial Market Supervisory Authority adalah lembaga independen milik pemerintah yang bertanggung jawab untuk regulasi keuangan. Di antaranya adalah pengawasan bank, perusahaan asuransi, bursa efek, dan perdagangan efek, serta perantara keuangan lainnya di Swiss dan melaporkannya langsung ke Parlemen Swiss. Union Bank of Switzerland adalah bank terbesar di Swiss yang didirikan pada tahun 1962 berpusat di kota Basel dan Zuri. UBS mempunyai kantor utama di Amerika, London, Tokyo, dan Hong Kong dan mempunyai jalan juga di lima benua. Swiss National Bank Adalah bank sentral negara dan memiliki peran penting salah satunya adalah untuk mengendalikan influansi. Berbeda dengan bank sentral negara lain, bank ini tidak dimiliki oleh pemerintah karena sahamnya diperdagangkan untuk umum. Sebagian dipegang oleh investor swasta dan individu. Namun, bank ini tetap dikendalikan oleh undang-undang khusus dalam institusi federal. Kerahasiaan nasabah adalah yang utama Menjaga kerahasiaan nasabah mungkin sudah menjadi tradisi diperbankan negara Swiss karena membocorkan identitas dari nasabah merupakan pelanggaran hukum dan dapat ditindak bagi pelanggarnya. Namun, ada pengecualian untuk kasus tentang sumber harta yang disimpan jika hasil dari perdagangan narkoba, kejahatan yang terorganisir, perdagangan orang, dan lain-lain. Pihak bank dan pemerintah bisa mengungkapkan identitas nasabahnya dengan bekerjasama dengan pemerintah dari negara nasabahnya tersebut. Tanggung jawab penuh terhadap akun nasabahnya Jika terjadi sesuatu pada akun nasabah yang disebabkan bencana atau faktor lainnya, pihak bank akan mengembalikan uang nasabahnya sepenuhnya. French Swiss adalah salah satu mata uang yang paling stabil di dunia karena hampir tidak pernah mengalami influansi karena disebabkan perekonomian negara Swiss relatif stabil dan tidak terpengaruh pada konflik dunia. Surga Pajak Selain menawarkan kerahasiaan bagi nasabahnya, negara Swiss yang juga termasuk ke dalam negara dengan pajak terendah di dunia. Bahkan, masuk dalam daftar negara bebas pajak. Hal itu bisa dimanfaatkan oleh para investor atau nasabah untuk menghindari pajak dari negaranya sendiri. Nah, Sobat Info, itulah sedikit informasi tentang perbankan di Swiss. Semoga bisa bermanfaat ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.